Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Agus Jagatraya. Peluang warga di lingkungan tengah Kelurahan Subagan Karangasom mengalami gejala penyakit Cikungunya. Kasus ini sudah dilaporkan ke instansi terkait untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Lura Subagan Ketut Oke Putra Merdias mengatakan pihaknya menerima laporan ada warga yang malami gejala kasus Cikungunya pada 21 September lalu. Pasca menerima laporan itu pihaknya bersama Pustu Kaling Setempat, Babim Kam Timas langsung turun melakukan pengecekan. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, ada sebanyak 20 orang dari sejumlah kepala keluarga yang diduga mengalami gejala Cikungunya. Satu kakak ada 2-3 orang yang mengalami gejala tersebut. Menurut Putra Merdias, kasus ini telah dilaporkan ke Dinas Kesehatan Karangasom. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait fogging. Namun sampai saat ini belum ada fogging yang dilakukan. Pihaknya berharap supaya segera ada fogging untuk mencegah penyebaran kasus kian meluas ke warga yang lainnya. Pihaknya juga mendapatkan laporan baru dari Kawil Lingkungan Tengah bahwa ada kasus baru warga yang mengalami gejala yang sama mengarah ke Cikungunya. Ada tambahan kasus baru sekitar 7 kakak. Kasusnya langsung dilaporkan ke Dinas Kesehatan oleh warga yang bersangkutan. Kawil Lingkungan Tengah, Gusti Bagus Uriantara mengatakan dari awal warganya yang mengalami gejala Cikungunya sekitar 70 orang. Sebagian besar sudah mulai sembuh. Tapi ada juga yang masih dalam proses pemulihan. Eka Parananda, Bali Post. Berita terkini bersama Minyak Apun Genepati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.